E-Channel Muhammad Kodir, siswa SMK Negeri 1 Cihamblas Kabupaten Bandung Barat, berhasil menjadi peserta Lomba Kompetensi Siswa LKS Tingkat Nasional Tahun 2022, mewakili Jawa Barat pada bidang Lomba Teknik Tata Udara dan Pendingin. Dhani Haryanto selaku wakasek kurikulum SMK Negeri 1 Cihamblas menyampaikan, pelaksanaan lomba digelar selama 4 hari secara daring, mulai Senin 24 Oktober hingga Kamis 27 Oktober 2022. Menurutnya, melalui kompetensi mulai dari pemasangan komponen, pengukuran, dan pengetesan alat. Sekolah kami SMK Negeri 1 Cihamblas sudah mengemasuki hari terakhir di perlombaan Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional. Dari mulai hari pertama hari Senin, di pemasangan komponen, kemudian hari selasanya di pengukuran, hari ini adalah terakhir adalah pengetesan alat, mudah-mudahan membawakan hasil yang maksimal untuk sekolah kami khususnya, dan umumnya mungkin untuk jabar juara Provinsi Jawa Barat. Yaitu kegiatannya menguji kelistrikan, kemudian langsung dilanjut pengukuran. Dari peserta ada 18 provinsi, mulai dari timur, dari Maluku, sampai paling barat, yaitu ada di Provinsi Aceh. Mohon doanya dan dukungannya, semoga Muhammad Kodir, peserta dari Jawa Barat, dari SMK Negeri 1 Cihamblas, bisa memberikan hasil yang maksimal dan membawa jabar menjadi juara. Dari Bandung Barat, Asep Tedi e-Channel melaporkan. E-Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.